Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah ashahadu an la ilaha illallah ul malikul hakul mubin wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul waadil amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad khataman nabiyina wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqadakalallahu ta'ala fil kitabihi al-kariim wa huwa aslakul qaidin a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhanna su'budu rabbakum alladhi khalakakum rabbakum alladhi khalakakum walladhina min kablikum la'allakum tattakun sadakallahu al-azim wa'al-makna wa'allahu a'lam bi muradih para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa billah khas al-khususan ketua dekain masjid janmar dan juga para kepengurusannya dan juga para muhibbin muhibbin tentang ilmu yang hadir semua mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan daripada keberkahan dunia akhirat kepada kita dan mudah-mudahan makbul urusannya baik dunia baik akhirat amin ya rabbal alamin kulal mu'allifu rahimahullah ta'ala anafanabihi wa bi'aulumi fi daraini amin ya rabbal alamin pertama bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya rabbal alamin atas limpahan ke dunia rahmat nikmat serta taufik dan hidayah sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk duduk bersama di madlis ilmu yang insyaallah duduknya kita di madlis ilmu senantiasa menjadikan daripada amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab duduknya kita di madlis talim ini menunaikan perintah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ilmu afdalu min amal bi'khomsatin awjuhin ilmu itu lebih utama daripada amal ada berapa keutamaan ilmu daripada amal bi'khomsatin awjuhin ada lima ilmu itu pengetahuan amal itu perbuatan cuman ilmu ini lebih utama daripada amal dengan alasan yang pertama ala ilmu ada pun ilmu bi'khayri amalin walaupun tidak diamalkan yakunu maka tetap akan ada yang namanya ilmu wal'amalu ada pun yang dinamakan amal lazimun tidak akan tetap bi'khayri ilmi dengan sebab tidak adanya ilmu yang pertama kenapa ilmu bisa lebih utama daripada amal yang pertama ilmu bi'khayri amalin walaupun tidak diamalkan maka tetap akan ada pada diri kita beda dengan amal amal itu tidak akan terhitung kalau tidak dengan il ilmu itu satu cuman tetap ilmu kalau tidak diamalkan mir ibarat pohon yang tidak berbuah cuman bisanya ngiyub-ngiyubin doang tau ngiyubin kepanasan ada pohon kita ngiyub berteduh ya berteduh cuman memberikan manfaatnya satu itu doang berteduh ya karena tidak berbuah dia punya pohon jambu gede pohon jambu tapi gak ada jambunya palingan manfaatnya satu bisa bertuduh doang sama orang punya ilmu manfaatnya satu paling apa bisa nunjukin orang doang karena gak diamalkan nama dia ya contoh contoh nih anak udah tengah 6 ya maghrib jam berapa teh jam 6 kurang jam 6 kurang kurang 2 masih lama ya hehehehe tuh contoh si jahit punya ilmu si umar kakak punya ilmu si umar nanya sama si jahit jahit kata si umar emang fardu wudu ada berapa kata si jahit ada 6 gitu oh ada 6 apa baik jahit oh fardu wudu ada 6 kata si jahit apa baik kata si umar yang satu niat yang kedua membasu wajah yang ketiga kedua tangan keempat kelima keenamnya si jahit tidur jadi gak tahu ya keempat apa sebagian rambut kelima kedua kaki keenam tertip tuh walaupun si jahit ini kagak wudu ya kagak wudu artinya kagak wudu apa kagak sholat umpama ya si umar ditunjukin sama si jahit langsung dia praktekin denger agan guduh dia ke air denger agan ke air denger agan ke air guduh ke agak ke agak guduh padahal si jahid ini gak mengamalkan ilmunya gak mengamalkan tapi akan berbekas kepada si Umar walaupun si jahid di ghayri amalin manfaatnya satu bisa menunjukkan kepada orang orang lain satu ya wasaniun adapun yang nomor dua ilmu lebih afdal daripada amal yang kedua al-ilmu bi ghayri amalin yanfa'u ilmu tanpa amal yanfa'u tetap manfaat wala amal adapun amal bi ghayri ilmi lah yang fa'u gak akan bisa manfaat ya contohnya hampir sama orang punya ilmu bisa nunjukin sama yang lain bahwa sholatnya kalau rukunnya ketinggalan setidak sah ya tidak sah tidak sah karena yang tukang haji begini kan tadi kayaknya sholatnya ada yang kurang dah apa itu fatihah fatihah ketinggalan kalau sholat gak baca fatihah maka sholatnya tidak tidak sah walaupun yang ngomong nih belum doyan sholat umpama ya umpama belum doyan sholat karena ada orang ngaji mau ngaji ya ngaji itu kan niatnya banyak banyak satu niat berangkat ngaji karena kepepet kepepet nih kayak orang kondangan ya haji makan haji makan eh kiai udah naik ceramah mau pulang malu kagak pulang gimana kepepet ya dengerin dah kalau orang dihajatan ada yang ceramah waduh kepegung ujung-ujung kiainya datang naik baik itu orang jadi juga ngaji ternyata otaknya cerdas sekali ceramah kiai dia langsung paham punya dadia ilmu kata kiai gini gini padahal belum tentu dia lagi gini 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 niat ngaji itu kepepet bisa jadi dan banyak yang paling mantap itu niat ngaji tetap memposisikan niat lillahi ta'ala bimardotihillahi ta'ala tuh ya kalau amal bighairi ilmu lah yang pahu amal tanpa ilmu tidak akan bisa memberikan manfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain bagi dirinya pun gak bisa memberikan manfaat ya maka ada cerita ya setan itu mau masuk ke masjid gak jadi singkatnya kenapa ini setan gak jadi masuk ke masjid ditanya sama nabi eh setan ngapa lo diembai di pintu gak masuk aduh ya muhammad sesungguhnya aku takut kepada seorang yang alim yang sedang tidur daripada orang yang sedang sol solah kok kenapa bisa begini iya karena takutnya orang yang tertidur itu tadi jadi bangun yang solat solatnya salah dibenerin solatnya jadi solat yang tadinya salah dibenerin sama orang alim yang tidur jadi solatnya tidak salah dan setan takut kepada orang yang tidur di masjid karena kealimannya nah tapi bukan kita masuk masjid terus kita tidur nanti setan takut sama kita beda urusannya ya iya bukan kita ah buat tidur aja kenapa emang oh setan kita takut sama yang tidur tidurnya dulu kita tidur ngebatang tau tidur ngebatang kagak inget apa-apa ya kagak inget apa-apa orang komat kagak kewenangan ya tidur ngebatang ya Allah kalau orang solat enggak tidurnya mata doang merem tapi hati enggak tidur tuh dua ilmu lebih unggul daripada amal wassalisun adapun yang nomor tiga al-amalun adapun amal ikul azimun akan tetap wala ilmu adapun ilmu manwaru kasirot akan bisa memberikan cahaya kasirot diri ibarat damar amal lazimun amal itu lazimun tetap hanya segitu-gitunya ya wala ilmu adapun ilmu munawwir bisa memberikan cahaya pencerahan pencerahan bisa nasihatin orang bisa ngomongin orang tapi kalau amal mah udah kalau dia semua punya amalan amalannya apa ya ya dia amalannya biasanya duha yaudah seduha duhanya karena amalan doang tapi enggak tahu ilmunya ya sama aja ya sama aja tapi kalau orang punya ilmu walaupun duha jarang tahajud jarang jamaah jarang tapi dia mengerti akan ilmu dia masih bisa memberikan manfaat kepada yang lain nasehatin kepada yang lain nah ya cuman nasehatinnya pelan-pelan ada caranya sambil ngopi ya sambil ngerokok sambil makan kacang ngomong dah kita disitu tang ngobrol 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 kayaknya ente kalau ngelakuin sholat nih butuh ente ada yang salah nih gitu emang apa kayaknya kurang tepat itu ketika ngusap muka jadi yang diusap mata doang bibik agak memang beleken diusap mata doang oh emang yang benar kayak gimana kayak gitu oh yang benar mau usap dari ujung pangkal rambut sampai ujung leh jenggot sampai sini ya ngusapnya oke beraturan nah gitu oh ya nuhun 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 karena sambil ngudut kok mau udutnya ditambahin sekungkus lagi mah nuhun pisan beda sama orang tau nih tau si B itu salah langsung kita tegur pada tempat itu pada waktu itu dengan nada nada yang tidak etis dengan nada juga yang kurang baik maka pantas saja orang itu akan mengelak atau menolak kenapa karena seseorang memiliki harga harga diri rasa mah malu gitu jadi gak ujung-ujung ya orang sholatnya kita lihat salah pas sujud kakinya kagak kagak apa ya kagak jengke tau jengke gak kagak begini ya ini kan salah ya kita langsung tegur habis sholat her sholat lo bukan begitu salah lo sholat lo jempol lo ringkuk baik sholat lo begini kakinya kira-kira gimana sholat terima gak kira-kira banyak orang gimana ngopi nah pastinya dia lebih marah undung dia mah balik langsung gak ngaji lagi ngaji lagi ketemunya ditanya gak bakal ngejawab mana aja lo her emang gue kenal sama lo begitu balik gara-gara apa itu kaki gara-garanya tapi kalau her sini dulu dong ngopi dulu eh punya udut gak gagak eh sama lah gue kaya gagak ngopi doang dah seinget saya saya dulu pernah ngaji nih di PT ya sama ustad A kayaknya yang lebih tepat ya rukun afal ketika sujid itu kakinya dengan dirijinya itu dijengklein apa kayak bahasa itu maaf jengklein begini gitu apa iya ya iya kemarin saya lihat kayaknya gak begitu oh iya aneh lupa begitu dia mah lupa benari pan aneh lupa oh iya nuhun ya udah diingetin ya subun oke sami-sami tuh pan enak itu cara negor orang yang baik bukan langsung ditempat dengan nada yang tidak etis itu orang berontak karena punya rasa malu ayo salah juga negornya tuh ya itu caranya kembali al-ilmu afdalu minal amal ilmu itu tetap lebih utama daripada amal diantara keutamaan ilmu daripada amal yang nomor empat al-ilmu ada pun ilmu maqamul ambiyak tempatnya beberapa nabi tempatnya beberapa nabi ya kama kala alaihissalatu wassalam seperti rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda ulama umati keambiyai bani israel masha'allah ulama ulama orang yang alim ilmu di zaman daripada umat rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam keambiyai bani israel seolah-olah seperti nabinya bani israel masha'allah saking mulianya ilmu saking mulianya ulama yang jadi umat rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam tuh jadi mulia ilmu walhamisu ada pun yang nomor lima ilmu sifatullah walamalu sifatul ibad wasifatullah afdalu min sifat il-ibad ilmu itu sifat Allah karena yang memiliki ilmu adalah Allah di dalam asmahul husnah pun ada keterangannya ya sifatullah sifat Allah kalau amal itu sifat hamba dan sifat Allah pastinya lebih utama daripada sifat seorang hamba begitu jadi wajib itu tetap lebih bermanfaat nyari ilmu lebih berguna daripada hanya sekedar mengamalkan ilmu tapi tidak pernah belajar sholatnya rajin sunnahnya rajin duhaknya rajin tidak ketinggalan tapi tidak pernah haji tapi tidak pernah memberikan dirinya manfaat kepada orang lain tentang masalah ilmu maka tetap dalam koridor tauhid dikatakan la'amalubih orang tersebut tidak dikatakan amal ya amal tidak sempurna amalnya jadi ngaji itu penting bahkan ada keterangan yang lebih baik ngaji itu lebih penting daripada tepat awal waktu sholat ya contoh ngaji pada maghrib pada maghrib ini baru ngaji sholat dah azan dah isya dah yang tujuh ya azan isya ngaji azan berhenti nanti mulai lagi setelah azan kira-kira setengah delapan kita baru mulai sholat itu juga lebih afdol kenapa dikatakan lebih afdol karena jamaah sholat harus menggunakan ilmu makanya ilmu itu diatas amal karena sholat ibadah yang lain tanpa ada ilmu maka tetap tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir yang terakhir intinya ngaji itu emang berat ya tunggu 5 menit lagi ngaji itu memang berat tapi ngaji itu sering saya katakan dimanapun ngaji itu kerasanya nanti kalau kita sedang sakratul maul dan yang kedua kita sedang di alam kubur baru kita akan muring-muring ingin ngaji kisah cerita hikayat hadis kur'an banyak menerangkan tentang haji jadi alangkah ruginya kita ketika Allah berikan kesempatan sehat sehat sehiriyah tapi patinya kita sakit rugi rugi apalagi sekarang dunia itu semakin tua dimana-mana orang oyak cianjur oyak kemarin sedikit garut oyak tadi ada berita lagi dimana di Jawa Timur juga ya oyak juga baru kemarin malam itu gunung batu belum ada yang ngasih konidin batu itu gunung kalau udah begitu kita mau kemana makanya sering saya katakan ketika kita digoncangkan kita digoncangkan apakah kita ingat harta kita yang kita cari siang malam kita ingatkah kendaraan kita tidak bahkan banyak orang tua gak ingat sama anak dan anak pun gak ingat sama orang tua intinya apa yang penting saya bisa menyelamatkan diri sendiri inilah bukti kekuasaan Allah masa udah tau kita udah jelas masih aja kita gak mau diperintah oleh Allah kan keliru kan keder itu kan keder makanya prihatin kalau zaman sekarang masih banyak orang yang gak mau sholat masih banyak orang yang gak mau ngaji ya kita doakan mudah-mudahan terbuka dan ketuk hatinya menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya itu saja pesannya dari Allah fakir semangat ngaji istiqomah gak usah lihat bilangan ngaji yang ngaji adalah al-mustafa al-mustafa apa itu pilihan-pilihan Allah yang ngaji pilihan Allah yang berangkat ditaktirkan untuk tahlim adalah pilihan Allah jangan khawatir ya gak ada gunanya kata siapa banyak gunanya ya banyak gunanya manfaatnya dunia akhirat dunianya mana nah bentar nasib padang ada nasib padang apa pecel hari ini ya kemarin nasib padang itu ke manfaat dunia lah coba kalau kaget ada nasib padang apa pecel lapar gak jima lah iya tuh udah dateng itu kayak udah di dunia manfaat apalagi di akhir di akhirat semangat istiqomah mudah-mudahan selamat dunia akhirat barokah fiddin bad dunia adal akhirat amin ya Allah ya Rabbil Alamin Allah wa salli wa salli mabarika alam sayyidina wa habibina wa syafiina alam bina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa sallam wa sallam kul lisanat salata duna jina bia bin jami alafan walafan wa tahdi lana bia jami alhajah wa tah bahiruna bia bin jami siyyan wa sallam wa sallam wa sallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati